Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Torayah Senin 27 November 2023 Firman Tuhan hari ini dari Yeremia pasal 31 ayat 1-6 Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa Ya Allah Bapak di surga, Allah sumber kehidupan kami Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Atas kasih setiamu bagi kami, atas berkatmu bagi kami Hari yang baru engkau karuniakan bagi kami Dan memulai aktivitas kami hari ini Kami akan mendasarinya dengan membaca firmanmu Ya Ruh Kudus kuasai kami Agar kami dapat mengerti apa maksud firmanmu ini Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Yeremia 31 ayat 1-6 Demikian firman Tuhan Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel Dan mereka akan menjadi umatku Beginilah firman Tuhan Ia mendapat kasih karunia di padang gurun Yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu Aku akan membangun engkau kembali Sehingga engkau dibangun Hai anak darah Israel Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana Dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria Ia orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula Sungguh akan datang harinya Bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim Ayo marilah kita naik ke Sion Kepada Tuhan Allah kita Demikian firman Tuhan Amin Temah renungan kita pada hari ini Pemulihan oleh Allah Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Iremia menghadapi Israel yang sedang dalam pembuangan di Babeng Pasal 31 merupakan janji pemulihan umat Allah Yang kembali disuarakannya Menariknya Dalam janji pemulihan tersebut Allah memulainya dengan memulihkan hubungan Israel dengan dirinya Hal ini dengan jelas disebutkan di dalam ayat 1 Bahwa Allah menyatakan dirinya menjadi Allah bagi Israel Pemulihan yang paling pertama menyasar aspek yang paling penting Yakni aspek rohani Pemulihan rohani memengaruhi seluruh aspek kehidupan Setelah itu seruan Yerimia pada ayat 2-3 Adalah deklarasi kasih Allah yang kekal bagi bangsa Israel Artinya Dalam situasi pembuangan Yerimia meyakinkan mereka sebagai umat pilihan Allah Yang tidak akan musnah Mereka akan segera keluar dari pembuangan Dan melalui mereka Allah akan melaksanakan kehendaknya bagi dunia Allah akan membangun mereka kembali Memberi mereka tempat kediaman Yang sangat menyenangkan di negeri mereka sendiri Dan menjalankan aktivitas sebagaimana mereka Sebelum mengalami pembuangan Mereka akan bebas untuk menyembah Allah di Sion Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Sungguh pemulihan itu ada Tepat pada waktunya Di tengah kondisi pembuangan Ada harapan yang dinyatakan Allah melalui Yerimia Janji pemulihan Dan deklarasi kasih yang kekal Allah sendiri yang berinisiatif Untuk mengadakan pemulihan bagi umatnya Puncak pemulihan Allah adalah di dalam Yesus Kristus yang berlaku bagi kita semua Ia ingin memulihkan hubungan kita dengannya Yang telah dirusak oleh dosa Memulihkan ciptaannya Dalam keberadaan kita hari ini Sekalipun kita seringkali jatuh dalam dosa Namun berharaplah kepada dia Agar pemulihan diteguhkan di dalam diri kita Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Untuk firmanmu hari ini Biarlah firmanmu ini Akan terus menuntun kami Dalam perjalanan kehidupan kami Biarlah hari ini Kami dapat lalui dengan tuntunan firman Tuhan Kami berdoa ya Tuhan Untuk kehidupan persekutuan kami Tuhan engkau berkati kami semua Tengah-tengah kehidupan kami Terlebih hari ini Tuhan Kami akan memulai pekerjaan kami hari ini Tuhan kiranya memberkati kami semua Biarlah kami dapat bekerja hari ini Dengan penuh tanggung jawab Engkau terus memberi kami kekuatan Kesehatan Ya Allah Bapak di surga Juga kami berdoa ya Tuhan Untuk jemaatmu disini Ada yang dalam kelemahan tubuh Terbaring karena sakit penyakit Tuhan kami berdoa untuk mereka Kiranya mereka dapat pulih kembali Dan juga kami berdoa Untuk anggota jemaatmu Yang dalam buka cita Tuhan engkau terus menguatkan iman mereka Sehingga terus berpengharapan Hanya kepada mustanya Ya Allah Bapak di surga Seluruh kegiatan kami hari ini Kami serahkan ke dalam tangan kasihmu Biarlah engkau memberkati Kami sepanjang hari ini Dalam menjalani kehidupan Yang Tuhan anugerahkan Inilah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikianlah firman Tuhan hari ini Selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati